Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Galantikno Nah pada kesempatan kali ini saya bakalan Ngetes prosesor AMD Ryzen 5 4600G Seperti ini Kalau di tes render menggunakan Cinebench R23 Nah ini adalah permintaan dari Bang Zander 80 Untuk ngecek Multicore dan juga single core nya Oke ini udah saya cek dulu Untuk spesifikasinya Seperti ini Ryzen 5 4600G Dengan RAM 16GB Udah sesuai Ryzen 5 4600G nya Nah ini saya udah download Cinebench nya tinggal di tes aja Oke ini ya Bang Cinebench R23 Kelihatan Ini kan saya uji Multicore nya dulu Nah ini untuk hasil pengujiannya Nanti saya screen dulu ya Bang Jadi biar gak lama-lama karena Pas upload nya itu biar gak Kebesaran untuk Ukurannya Gitu Nah ini memang kecepatan ya Kalau dilihat karena Punya 12 trip Jadi langsung 12 trip ini jalan Kita cek juga untuk task manager nya Nah seperti ini Jalan semua 100% ya Ini 100% 100% Dan juga semua Trip nya jalan semua Saya minimise Nah seperti ini Jadi memang benar-benar kencang ya Untuk Apa nyamanya Multicore render Nah seperti apa hasilnya Berikut adalah hasilnya Jadi ini saya skip dulu Saya screenshot ya Bang Biar saya gak kebanyakan kota Pas post nya Oke Nah ini Bang udah selesai Untuk pengujian render Multicore nya Hasilnya seperti ini Ada Di urutan ke 5 Dengan poin sebesar 8.940 poin Di bawah Intel Core Rine 9880H Dan kemudian Di atasnya Ryzen 7 1700X Seperti ini Jadi kan memang kencang banget ya Untuk multicore nya Kemudian untuk Single core nya Di sini dapat 1249 poin Di urutan ketiga Di bawah Intel Core Rine 7 1165G7 Susah banget bacanya Dan di atas Intel Core Rine 7 ya Intel Core Rine 7 7700K Apa itu?